Promo Senapan Angin, predator terbaru dari Kendang Jaya Sport Untuk predatornya disini Itu ada yang sudah Radi ya Pak Bos ini predator terbaru dari Kendang Jaya Sport Dan bagaimana untuk spesifikasinya Dan untuk spek-speknya Simak videonya sampai jumpa Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya kembali konten lagi Dan ini kebetulan ada produk terbaru dari Kendang Jaya Sport Makanya saya buatkan konten untuk pada hari ini Dan disini itu ada predator Bull Axe Predator terbaru dari Kendang Jaya Sport Yang merupakan pengeluaran spesial bulan Mei 2024 Ini predator Bull Axe ini sudah di tes akurasi Dan diuji coba di setiap jengkauan Di tes dan di Apa namanya Di coba akurasi jauh-jauh juga Dan ini predator Bull Axe ini Merupakan predator terbaru juga Oke kita lanjut Pembahasan tentang senapan anginnya Yang satu ini Kita mulai dari depan sini Untuk larasnya disini itu Menggunakan laras pilihan Dengan OD13 Dan alur sata ulennya itu 12 Dan juga kalibernya ini 4,5 mm Untuk bagian sombongnya Ini menggunakan OD22 Untuk sombongnya menggunakan OD22 Dan tentunya Lalu pada variasi predatornya disini Untuk bagian depan disini Ada trat untuk peradam Yang bisa dikasih Peradam super senyap Agar untuk berbur itu Buruhnya tidak lari Dan kita lanjutkan lagi Ke bagian Cincin larasnya Untuk cincin larasnya disini Ada satu Yang fungsinya itu Membuat alat antara laras dan tabung Dan juga cincin larasnya ini Itu bisa Menguatkan akurasnya Agar saat menembak itu Larasnya tidak goyang Kita lanjut lagi Ke bagian tabungnya Untuk di bagian tabungnya disini Itu ada tabung Bocap 500 cc Bocap Taiwan 500 cc Dengan ketebalan 3 mm Dan Kapasitasnya itu Di 3000 PSI Tapi Kami sarankan Buat jobat bediler Itu Cuma di 2500 PSI Sampai 2800 PSI saja Malah Bingung Lalu Kita lanjut Bagian Baranya disini Itu Sama Menggunakan Di 13 Yang bisa Diletakkan Untuk Tripod Ataupun Bipod Dan Untuk bagian Variasi baranya Ini Variasi segitiga Ini terbuat dari Pastik Itu Buat pegangan Juga bisa Dan Dilepas Itu Juga bisa Fungsinya ini Hanya sebagai Variasi saja Oke Untuk sobat bediler Yang mau Dengan Senapan Angin Bull Axe ini Bisa Hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Dan Tentunya Senapan Angin Bull Axe ini Stoknya Terbatas Untuk Stoknya itu Sangat Terbatas Jadinya Buruan yang Minat Langsung saja Bisa di order Dan Langsung Kita lanjutkan Bagian Pengisiannya Untuk Pengisian Anginnya Disini itu Sudah Menggunakan Mini Kupler Jadi Tinggal Colok Keselang Pompak Atau Keselang Skubanya Jadi Tidak usah Beli Kupler Tambahan Lagi Tinggal Colok Keselang Pompanya Dan Untuk Bagian Depannya Disini Juga Ada Penutup Halemah Yang Ini Itu Fungsinya Agar Anginnya Tidak Bocor Dari Jambarnya Jadi Sangat Aman Dan Kuat Serta Tahan Lama Untuk Di Bagian Bopet Senapan Angin Ini Itu Di Kisaran Tiga Gilewan Saja Kalau Menambah Teleskop Dan Asesor Selainnya Seperti Lasot Dan Sainter Juga Itu Sekisaran Di Empat Kiluan Saja Jadi Pada Datar Pulax Ini Tergolong Sangat Lenggan Sekali Oke Kita Lanjutkan Ke Bagian Cember Di Sini Sudah Menggunakan Cember 2L 6 Dan Masih Semi CNC Serta Bagian Untuk Mengetahui Isi Angin Di Dalam Tabung Disini Itu Sudah Menggunakan Manometer Bull Manometer Pilihan Untuk Andalan Senapan Angin Itu Menggunakan Manometer Bull Yang Sudah Teruji Kuat Awet Dan Tahan Lama Oke Kita Lanjutkan Bagian Bawahnya Disini Itu Ada Toyger Yang Tentunya Itu Toygernya Juga Sudah Menggunakan Toyger Match Meskipun Ini Tergolong Senapan Harga Menengah Kebawah Tetapi Toygernya Ini Sudah Menggunakan Toyger Match Jadi Untuk Toygernya Sudah Modern Dan Lenggan Sekali Oke Sobat Budilet Kita Lanjutkan Lagi Untuk Di Bagian Rail Montenya Untuk Rail Montenya Ini Itu Sudah Sudah Menggunakan Rail Montenya Ode 13 Bukan Lagi Menggunakan Ode Yang 22 Itu Sangat Lebat Sekali Sobat Budilet Karena Apa Untuk Rail Montenya 22 Itu Harus Membeli Mounting Teleskop Yang Bikat Ini Kurang Lebihnya Itu Harganya 100 Ribuan Dan Untuk Bagian Rail Mounting Atasnya Disini Itu Bisa Dicopot Juga Disini Ada Bautnya Kunci L Nomor 2 Atau 3 Nanti Bisa Dicopot Untuk Rail Mounting Atasnya Dan Mounting Teleskop Bisa Diletakkan Di Bawah Sini Atas Bawah Ini Sama Sama Menggunakan OD 13 Ukuran Standar Semua Senapan Semua Teleskop Pastinya Sudah Bisa Untuk Di Bagian Pengisian Peluhnya Disini Itu Bisa Menggunakan Single Shoot Ataupun Bisa Juga Menggunakan Magajin Untuk Pengisian Peluhnya Disini Itu Pastinya Menggunakan Kaliber 4,5 Jangan Yang Peluh Yang Besar Seperti Kaliber 5 Ataupun Kaliber 4,7 Itu Tidak Besar Karena Mengakibatkan Keusahaan Larasnya Dan Untuk Bagian Magajin Itu Tentunya Kami Sudah Kasih Bonus Magajin Di Dalam Pembelian Harga Set Bukan Harga Only Tapi Harga Set Itu Ada Magajin Isi 14 Peluh Atau 14 Kon Jadi Memudahkan Anda Semua Kalau Lagi Berburu Di Hutan Itu Tidak Usah Isi Satu Satu Oke Kita Lanjut Bagian Tarikannya Disini Sudah Menggunakan Tarikan Setelah Yang Pastinya Itu Sangat Intens Sekali Dan Ringan Sekali Untuk Ditarik Karena Sudah Menggunakan Tarikan Setelah Yang Kebanyakan Senapan Amin PCP Sudah Menggunakan Tarikan Setelah Tentu Tentu Yang Kalau Yang Moser Itu Masih Ada Juga Yang Pakai Granden Itu Agak Berat Kalau Maruk Ya Kita Langsung Lanjut Ke Bagian Hand Grip Disini Untuk Hand Grip Menggunakan Hand Grip Original Hand Grip GTR Original Yang Tentunya Sudah Ada Variasinya Jadi Ketika Tangan Kalian Nicin Itu Ketika Tangan Kalian Basah Itu Kalau Menggunakan Senapan Angin Ini Itu Tidak Akan Nicin Karena Menggunakan Hand Pilihan Dan Original Dan Untuk Senapan Angin Bul Aks Ini Itu Hanya Di Genden Jasper Dan Juga Ada Di CPA Sauder Itu Hanya Ada Disitu Saja Untuk Senapan Angin Bul Aks Ini Apabila Ada Di Toko Lain Maka Itu Tentunya Kualitasnya Bidak Dan Itu Meniru Senapan Angin Predator Kami Oke Kita Lanjut Bagian Power Meskipun Senapan Angin Ini Agak Kecil Tetapi Senapan Angin Predator Bul Aks Ini Itu Bisa Buat Semua Game Atau Buat Buluan Babi Buat Buluan Babi Itu Cukup Mudah Sekali Itu Bisa Diputar Ke Kanan Untuk Mencengin Powernya Atau Diputar Ke Kiri Untuk Buluan Kecil Seperti Burung Pipis Dan Ada Juga Ayam Itu Bisa Sekali Untuk Bagian Popor Disini Menggunakan Popor Non Lipat Tentunya Bukan Popor Lipat Dan Untuk Bagian Popor Yang Bagian Belakangnya Disini Menggunakan Popor CTR Segitiga Yang Tentunya Itu Bisa Dibuat Untuk Maju Mundur Bisa Bisa Dibuat Untuk Maju Mundur Dan Ini Menggunakan Popor Yang Original Oke Dan Kita Langsung Saja Lanjutkan Bagian Sandaran Baunya Disini Ada Sandaran Bau Yang Menggunakan Karet Mentah Sehingga Nyaman Untuk Bersandar Di Bau Kalian Semua Karena Sobat Berdilir Pasti Memilih Senapan Itu Pastinya Memilih Yang Nyaman Dan Aku Asyik Tauji Serta Bagian Juga Berkualitas Meskipun Harganya Menengah Kebawah Tapi Kami Tentunya Mengutamakan Kualitas Bukan Penampilan Untuk Penampilannya Ini Sederhana Saja Kami Kualitasnya Sangat Mantap Dan Akurasinya Juga Terjamin Sudah Ada Tes Akurasinya Kemarin Di Jala 50-an Itu Ada Nanti Saya Coba Ambil Videonya Di Sebelah Kalian Atau Kiri Nanti Tes Atau Di Video Untuk Tes Lapangannya Oke Kita Sudah Memahas Tentang Spesifikasi Dan Kekurangan Serta Kelebihan Dari Senapan Angin Ini Dan Langsung Saja Kita Ke Harganya Untuk Sobat Bedeler Yang Penasaran Untuk Harganya Disini Itu Harganya Cuma 2 juta 900 ribu Rupiah Saja Itu Untuk Pembelian Only Atau Batangan Tanpa Bonus Kemungkinan Kalau Batangan Itu Bonus Cuma STKS Sel Cadangan Sama Singles Sudah Aja Itu Cuma Ada Tiga Atau Berapa Pastinya Itu Bonus Bonus Yang Batangan Itu Sedikit Dan Untuk Harga Yang Set Atau Harga Plus Bonus Itu Cuma Di 3 juta 100 ribu Saja Itu Harganya Sudah Plus Bonus Ada Tas Perdam Kalis Sandang Gantungan Pelur Pelur Tas STKS Mengajin Silsut Sils Cadangan Serta Ada Garansi Akurasinya Untuk Garansinya Itu Akurasi Di 2 Minggu Dan Garansi Tafun Di 2 Bulan Dan Untuk Sobat Budilis Yang Menyai Dengan Selapan Agin Ini Bisa Hubungi Untuk Pemesanannya Bisa Hubungi Di bawah Sini Itu Atas Sama Mas Gendal Yaitu Saya Sendiri Nomotnya Saya Sendiri Dan Onetnya Juga Saya Sendiri Kita Lanjut Untuk Cara Pembayarannya Itu Ada 2 Cara Yang Pertama Itu COD Cukup Mudah Tinggal Kirim Foto KTP Cukup Mudah Tinggal Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Rumah Anda Apabila Tidak Bisa Mengirim Protok KTP Itu Mohon Maaf Kami Kenakan DP 100 1000 Saja Dan Untuk Cara Transfer Itu Kirim Saja Ke Nomor Ini Yang Ada Di Bawah Sini Ya Itulah Sedikit Video Dan Ulasan Tentang Senapan Angin Pada Bull Axe Terbaru Ini Dan Apabila Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenan Di Hati Anda Dan Video Ini Terlalu Garing Atau Terlalu Kaku Saya Mohon Maaf Saya Pamin Tundu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Dari Kota Jepala Jawa Tengah Oke Disini Bismillahirrahmanirrahim Oke Jatuh Langsungan Jarak Kurang Lebih 50 Meteran Burung Sekecil Itu Langsung Sat Jatuh Yes Oke Tiang Pal Kawan Nah Itu Kelihatan Ya Pal Ya Oke Sampai Di Pang Mukidi Wadi Oke Langsung Dipan Ya Matah Yes Mahok Lamp 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 Terima kasih.